Intro Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyoroti upaya penyelamatan dan pengamanan aset daerah serta proyek pembangunan di Provinsi Jambi yang hingga kini masih belum dituntaskan Langkah-langkah percepatan penyelesaian sejumlah permasalahan tersebut dinilai sangat diperlukan untuk menghindari potensi kerugian negara dan segaligus menutup celah korupsi di daerah Pelabuhan Ujung Jabung menjadi fokus pembahasan bersama antara KPK, Pemerintah Provinsi Jambi serta kementerian terkait di rapat koordinasi hari pertama Sejak tahun 2013, dana yang telah dialokasikan bagi proyek pembangunan pelabuhan ini tercatat cukup signifikan nilainya Di antaranya, 98 miliar dari APBD Pemprov Jambi 201 miliar dari dana APBN Kementerian Perhubungan tahun 2014-2019 dan 45 miliar dari Kementerian PUPR Kepala Satuan Tugas Korup, Wilayah 1 KPK Maruli Tua menegaskan upaya koordinasi antar instansi sangat dibutuhkan agar proyek pembangunan tersebut dapat segera diselesaikan dan sekaligus mencegah terjadinya korupsi Agar dapat dilakukan tindak lanjut terkait proses pembangunan pelabuhan supaya tidak menjadi potensi korupsi yang menyebabkan kerugian negara dan daerah sehingga perlu dibuat kerangka penyelesaian pembangunan pelabuhan ujung jabung supaya proyek pembangunan pelabuhan ini terhindar dari status mangkrak Pesan Maruli Maruli juga menambahkan perroses hibah aset tanah dari Pemprov Jambi kepada Kementerian Perhubungan harus segera dilakukan sebagai langkah awal pembangunan Di saat yang sama, seluruh pihak terkait juga perlu bekerja sama agar pelabuhan dapat segera dirampungkan tanpa adanya kendala Kami meminta semua pihak baik itu dari Pemprov Jambi Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR agar dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas masing-masing supaya pembangunan pelabuhan ujung jabung ini terhindar dari status mangkrak yang dapat merugikan keuangan negara Untuk Pemprov Jambi, kami juga meminta agar melakukan pengamanan fisik pada lahan kawasan pelabuhan ujung jabung yang sudah dilakukan pembebasan supaya tidak ada okupal silahan oleh pihak lain yang tidak berhak kata Maruli Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan pelabuhan ujung jabung merupakan salah satu proyek strategis Pemprov Jambi karena posisinya dan potensi ekonomi yang dimiliki karenanya Pemprov Jambi menginginkan agar proyek pembangunan pelabuhan ujung jabung ini dapat terus dijalankan dan sebagai salah satu bentuk komitmen kami dalam mendukung proyek pembangunan pelabuhan ujung jabung ini kami bersedia untuk menghibahkan aset tanah kepada Kementerian Perhubungan untuk proses pembangunan pelabuhan ini dimana kami sudah melakukan pembebasan lahan sebesar 97 hal untuk pembangunan kawasan Papar Al-Haris Teguh Dwi Janarko dari Direkturat Kepelabuhan Kementerian Perhubungan dalam forum yang sama menjelaskan pembangunan pelabuhan ujung jabung sudah masuk menjadi proyek strategis Pemprov Jambi pembangunannya pun telah masuk RPGMN yang dicanangkan akan selesai pada tahun 2024 untuk status pelabuhan ujung jabung ini tercatat masih sebagai pelabuhan pengumpul sehingga untuk proses pembangunan masih menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan dan sesuai dengan rencana induk pelabuhan akan melanjutkan pembangunan pelabuhan ujung jabung kata Teguh dukungan serupa juga dikemukakan oleh Kementerian PUPR Ande Ahmad, Kepala Bagian Hukum Kementerian PUPR menyampaikan bahwa Kementerian PUPR siap mendukung pembangunan pelabuhan ujung jabung yang terkait dengan infrastruktur jembatan serambut dengan kondisi adanya kepastian penyelesaian pembangunan pelabuhan dan jalan akses Di hari kedua rapat koordinasi di Jambi 7 Juni 2023 sektor pertanahan menjadi pokok bahasan utama sinergi antara pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga dalam pencapaian sertifikasi aset tanah Pemda sangat dibutuhkan agar tak menimbulkan kerugian keuangan daerah yang merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi Edi Suryanto, PLT Direktur Korup Wilayah 1 KPK menyampaikan untuk mendukung program pemerintah yaitu penerbitan seluruh sertifikat aset daerah di Indonesia yang ditargetkan selesai di akhir tahun 2024 KPK telah melakukan pendampingan kepada Pemda meski demikian diperlukan pula inisiatif dari pihak lainnya agar aset tetap terjaga dan tak hilang begitu saja Edi juga menyampaikan dukungan KPK untuk keringanan atau pembebasan BPHTB yang banyaknya masyarakat yang mengikuti program PTSL dan banyaknya sertifikat yang terbit dapat meningkatkan jual beli tanah sehingga dapat menambah BPHTB dan juga PBB yang akan diterima oleh Pemda meski demikian KPK mengingatkan kembali agar program sertifikasi aset tanah Pemda dan program PTSL tak menumbuhkan peluang terjadinya korupsi pada pengelolaan aset Pemda dan potensi gratifikasi suap atau punggutan liar pada proses penerbitan sertifikat terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!